Ikan gemuk ini terkena tiga teknik rahasiaku, tapi tidak mati. Itu tidak sederhana. Ji Tian Xing memandangi binatang laut berwarna biru es itu dengan mata cerah dan memujinya dengan terkejut. Dia telah melihat petunjuk dan menebak identitas binatang laut itu. Oleh karena itu, dia cukup bersemangat dan tersenyum lebar. Ikan gemuk. Burial of Heaven tertegun dan berkata dengan nada aneh, Kamu tahu itu bukan ikan biasa, tapi salah satu dari tujuh leluhur klan iblis, ikan besar di laut utara. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum lucu, ada seekor ikan di laut utara bernama Kun. Kun itu sangat besar sehingga tidak bisa direbus dalam panci. Bah, Kun itu sangat besar hingga panjangnya ribuan mil. Burial of Heaven berkata dengan lemah, naga putih kecil selalu suka mengatakan ini, dan itu membuatmu tersesat. Ji Tian Xing menganggup lagi dan berkata sambil tersenyum, naga putih itu tidak pernah serius. Saat itu, dia membuat kekacauan di klan iblis dan bahkan mengancam akan meminta Kun untuk ditunggangi. Orang-orang tua dari klan iblis itu sangat marah sehingga mereka mengejarnya kemana-mana. Dia tidak menyangka bahwa Kun adalah salah satu dari tujuh leluhur klan iblis, nenek moyang cabang binatang laut. Bagaimana dia bisa menghujat? Di tengah kata-katanya, dia melihat Kun Biru melarikan diri ke pusaran air secepat kilat. Haha, ikan gemuk masih ingin kabur. Ji Tian Xing mencibir dan mengangkat tangan kirinya secepat kilat untuk menggunakan cakar naga penangkap langit. Aduh! Cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi menjadi cakar naga emas raksasa dengan radius sepuluh ribu kaki dan menyambar Kun Biru. Kun Biru terluka parah dan tidak bisa mengelak. Ia segera dibungkus oleh cakar naga emas. Aduh! Ji Tian Xing mengepalkan tangan kirinya dan cakar naga emas mencengkram Kun Biru itu dengan erat. Sambil berpikir, cakar naga emas meraih Kun Biru dan terbang kembali ke arahnya. Kun Biru ditangkap oleh cakar naga dan meronta dengan cemas dan marah. Itu terus membuat tangisan sedih. Suaranya cukup istimewa. Ia memiliki kekuatan penetrasi yang kuat yang dapat menembus ribuan li air laut dan mengintimidasi jiwa makhluk lain. Untungnya, jiwa Ji Tian Xing sangat kuat, sebanding dengan seorang petapa bela diri. Serangan gelombang suara Lan Kun sama sekali tidak berguna melawannya. Ji Tian Xing memandang Kun Biru sambil tersenyum. Dia melihatnya dari ujung kepala hingga ujung kaki beberapa kali sebelum menganggup dan berkata, ya, ini adalah Kun legendaris dari utara. Namun, ini hanyalah Kun muda. Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu bertanya sambil berpikir, jutaan bangkai hewan laut yang kita lihat sebelumnya semuanya mati seribu tahun yang lalu. Seribu tahun yang lalu? Kun kecil ini mungkin belum lahir, bukan? Biarkan aku melihatnya dulu. Ji Tian Xing melepaskan akal sehatnya dan menyelidiki kepala Kun Biru itu, menghitung jumlah tulang tersembunyi di rongga tengkoraknya. Hanya satu tulang kekacauan yang terbentuk. Tulang kekacauan kedua baru tumbuh setengahnya. Kun kecil ini telah hidup sekitar 1.500 tahun. Burial of Heaven buru-buru bertanya, Kun kecil ini mungkin mengetahui penyebab kematian jutaan hewan laut, atau mungkin dia pernah mengalami bencana itu. Harus. Ji Tian Xing mengangguk. Burial of Heaven bertanya lagi, kamu pernah berurusan dengan banyak iblis di masa lalu. Kamu seharusnya bisa memahami bahasa mereka dan berkomunikasi dengan Kun kecil ini, bukan? Ji Tian Xing tersenyum dan menjelaskan, meskipun Kun dari utara adalah iblis, ia memiliki bahasa yang unik, berbeda dari iblis biasa. Untungnya, Naga Putih sangat tertarik dengan Kun di masa lalu dan mempelajari legenda dan warisan Raskun. Saya tidak sengaja membaca catatan Naga Putih, jadi saya memiliki pemahaman tertentu tentang bahasa dan legenda Raskun. Terlebih lagi, Kun kecil ini telah mencapai tahap kesengsaraan, jadi saya dapat berkomunikasi dengan rohnya. Baru pada saat itulah Burit Heaven merasa lega. Dia mendesak, kalau begitu cepat tanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Kun kecil ini sangat marah sekarang. Ia sangat bermusuhan dan waspada terhadap saya, jadi tidak nyaman untuk bertanya. Kemudian, dia menyingkirkan pedang Burial of Heaven dan mengendalikan cakar Naga Emas dengan tangan kirinya, memegang Kun Biru dengan erat. Dia menembakkan sinar lampu hijau dari tangan kanannya dan menyuntikkannya ke tubuh Kun Biru untuk menyembuhkan lukanya. Blue Kun, yang sedang berjuang keras dan meratap, tiba-tiba terdiam. Ia menatap Ji Tian Xing dengan sepasang mata hitam besar, penuh keraguan. Jelas sekali, ia tidak menyangka bahwa orang jahat ini akan benar-benar menyembuhkan luka-lukanya. Ia mengira ia akan mati hari ini. Satu jam kemudian, sebagian besar luka Blue Kun telah sembuh, dan emosinya menjadi stabil. Ji Tian Xing berhenti mengucapkan mantra-nya dan menatap Kun Biru dengan ekspresi lembut. Dia menggunakan rohnya untuk mengeluarkan suara-suara aneh dan berkata kepada Kun Biru, anak kecil, kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Saya tidak sengaja memasuki tempat ini dan terjebak di sini, tidak dapat keluar. Jadi, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, dan saya harap Anda dapat menjawab dengan jujur. Fluktuasi roh yang aneh ditransmisikan ke dalam pikiran Blue Kun. Ia tertegun sejenak, jelas memahami kata-kata Ji Tian Xing. Ia menatap Ji Tian Xing dengan mata bulatnya dan mengamati dengan cermat untuk beberapa saat. Sepertinya ingin melihat apakah Ji Tian Xing berbohong. Setelah beberapa saat, ia tampak mempercayai Ji Tian Xing dan menganggupkan kepalanya yang bulat dan gemuk. Sangat bagus. Ji Tian Xing tersenyum dan mengucapkan mantra untuk menghilangkan cakar naga emas. Saat cakar naga emas menghilang, Kun Biru segera mendapatkan kembali kebebasannya. Namun ia tidak melarikan diri lagi, juga tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Jelas sekali, kecerdasannya cukup tinggi, dan ia tahu bahwa ia bukan tandingan Ji Tian Xing dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Selain itu, ia juga penasaran dengan Ji Tian Xing, alien, aneh ini, dan ingin berbicara dengannya. Setelah hening beberapa saat, ia mengedipkan mata hitam besarnya dan berkata kepada Ji Tian Xing dengan transmisi suara roh, Kamu juga, manusia, kamu tidak akan membunuhku, kan? Kun Biru kecil sepertinya belum pernah berkomunikasi dengan manusia sebelumnya. Bahkan jika ia menggunakan transmisi suara roh untuk berbicara dalam bahasa klan Kun, ia tergagap dan tidak terlalu fasih. Ji Tian Xing mengerti, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bertanya dengan nada serius, Anak kecil, pernahkah kamu melihat manusia sebelumnya? Atau apakah ada manusia yang pernah kesini sebelumnya? Kun Biru kecil tertegun dan menatapnya lama sebelum dia tergagap dan bertanya, Kamu tidak akan membunuhku, kan? Ji Tian Xing tidak bisa menahan tawa. Ternyata ikan gemuk inilah yang paling prihatin dengan pertanyaan ini. Saya tidak menyangka ikan gemuk konyol seperti itu akan begitu dijaga dan tetap merasa terganggu dengan pertanyaan ini. Apakah ia pernah disakiti atau ditipu sebelumnya? Itukah sebabnya ia sangat dilindungi dari manusia? Memikirkan hal ini, dia segera menganggup dan berkata dengan nada serius, Anak kecil, jangan khawatir. Selama kamu tidak memiliki niat jahat, aku tidak akan menyakitimu. Dengan kepastiannya, Kun Biru kecil merasa lega, dan ekspresinya jelas jauh lebih santai. Ia menurunkan kewaspadaannya, menganggupkan kepalanya yang besar, dan berkata sesekali, Aku pernah melihatnya sebelumnya, ketika aku masih sangat muda. Seorang manusia, mengenakan pakaian putih sepertimu. Dia sangat menakutkan, dibantai, menghancurkan laut roh, banyak tetua meninggal. Aku sangat takut, berlari sangat jauh, bersembunyi lama, dan pada akhirnya, hanya aku yang tersisa, masih hidup. Setelah mendengar kata-kata Kun Biru kecil, mata Ji Tian Sing tiba-tiba berbinar. 1982 Yang Tian Ji Tian Sing yakin bahwa pria berkulit putih yang dibicarakan Kun Biru kecil pastilah Yang Tian. Yin Seng yin ki telah meninggal di tingkat pertama pagoda ilahi. Hanya Yang Tian yang hilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Beberapa hari yang lalu, Ji Tian Sing menduga Yang Tian mungkin telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pagoda ilahi. Apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa tebakannya benar. Di tingkat kedua pagoda ilahi, kodeks yang dipegang oleh Dewa Perang Emas Berlengan 6 diambil. Di tingkat ketiga pagoda ilahi, makam kuno gagak emas berkaki tiga dibersihkan, dan kata-kata di batu nisan yang rusak juga dihapus. Di tingkat keempat pagoda ilahi, Yang Tian membantai jutaan binatang laut. Hampir semua binatang laut terbunuh, dan hanya Kun Biru kecil yang berhasil bertahan hingga sekarang. Ji Tian Sing percaya bahwa selama dia menemukan Yang Tian, dia akan mampu memecahkan semua misteri. Ia memandang Kun Biru kecil dengan penuh harap dan dengan cepat bertanya, anak kecil, mengapa pria berbaju putih itu membunuh binatang laut dan menghancurkan seluruh lautan Dewa. Kun Biru kecil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, Aku juga tidak tahu, tapi aku mendengar dia berkata. Sesuatu tentang alam Dewa, langkah terakhir. Saat itu, dia sudah gila. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Tapi saya rasa, mungkin ada hubungannya dengan kultivasi. Ji Tian Sing mendengar informasi penting itu lagi dan bertanya dengan tidak percaya, Anak kecil, setelah pria berbaju putih membunuh binatang laut, kamu masih melihatnya dan berbicara dengannya. Kun Biru kecil berbicara semakin lancar, dan tidak lagi tergagap seperti sebelumnya. Ia menganggup dan menjelaskan, saya melihatnya. Sekitar seribu tahun yang lalu, saya adalah satu-satunya yang tersisa di lautan Dewa. Pembantaian itu, lebih dari 300 tahun yang lalu. Saya pikir orang jahat itu sudah pergi. Apalagi saya cukup kuat, jadi saya ingin kembali ke mata laut untuk melihatnya. Siapa yang tahu kalau orang jahat itu belum pergi, dan masih berkultivasi di mata laut? Ji Tian Sing bertanya dengan penuh minat, kemudian dia menemukanmu. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat melarikan diri sama sekali, jadi dia menangkapmu, bukan? Tapi kenapa dia tidak membunuhmu? Kun Biru kecil menganggup dan berkata sambil berpikir, saat aku ditangkap olehnya, aku juga sangat takut. Namun, dia tidak membunuhku. Dia bahkan berbicara lama denganku. Dia sepertinya bertobat, mengatakan bahwa dia salah, dan bahwa dia telah mengambil arah yang salah. Jadi dia tidak menyakiti saya. Ji Tian Sing samar-samar memahami sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang saya harapkan, untuk menerobos ke alam dewa bela diri, yang Tian melakukan yang terbaik untuk memanjat pagoda dewa dan memasuki lapisan demi lapisan ruang. Lebih dari 1.800 tahun yang lalu, orang Suci Yin yang memasuki pagoda ilahi dan tetap berada di tingkat pertama. Baru 1.300 tahun yang lalu yang Tian datang ke lapisan keempat dan membantai semua binatang laut. Ini berarti dia telah menyanyiakan 500 tahun di tiga level pertama. Dia telah membunuh jutaan binatang untuk menemukan peluang naik peringkat ke alam dewa bela diri. Namun, setelah 300 tahun, dia masih belum berhasil menembus alam dewa bela diri. Dia masih terjebak di pusaran. Baru pada saat itulah dia bertobat dan menemukan hati nuraninya. Dia tahu bahwa dia telah memilih arah yang salah. Memikirkan hal ini, Ji Tian Sing bertanya kepada Kun Biru kecil, anak kecil, di manakah pria berjubah putih itu sekarang? Apakah dia masih berada di mata laut? Atau dia sudah pergi? Menurutnya, petapa bela diri tingkat ke sembilan yang Tian dapat hidup setidaknya selama 5000 tahun. Di laut dewa ini, selain yang Tian, hanya ada Kun Biru kecil. Jadi, yang Tian tidak mungkin mati. Entah dia masih berada di pusaran atau sudah pergi. Kun Biru kecil berpikir sejenak sebelum menjelaskan, dia dan aku tinggal di mata laut selama beberapa tahun. Dia mengajariku beberapa hal. Setelah itu, dia melepaskanku. Dia berkata bahwa dia ingin menenangkan diri dan melakukan upaya terakhir. Saya meninggalkan mata laut dan bersembunyi di tepi laut dewa. Aku takut dia akan menjadi gila suatu hari nanti dan membunuhku. Sekitar 10 tahun kemudian, tiba-tiba terjadi ledakan besar di laut dewa. Seluruh laut dewa mendidih. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Gelombang setinggi seribu kaki runtuh. Saya sangat takut. Saya melihat langit di dekat mata laut ditutupi oleh cahaya kemasan. Itu tidak hilang selama setengah bulan. Mendengar ini, mata Jitian Singh berbinar. Cahaya kemasan tidak menghilang selama setengah bulan. Maka dia pasti berhasil menerobos ke alam dewa bela diri. Kun Biru kecil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak, dia sudah mati. Eh, Jitian Singh terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, apakah dia gagal menerobos ke alam dewa bela diri. Kun Biru kecil menganggup dan menjelaskan, lebih dari 20 hari kemudian, laut dewa menjadi tenang. Saya kembali ke mata laut dan melihat mayatnya. Tubuhnya hancur dan jiwanya hilang. Dia benar-benar mati. Saya menemukan mayatnya di dekat mata laut dan beberapa barang miliknya. Awalnya, dia telah membunuh semua binatang laut di laut dewa. Aku sangat membencinya dan kami terlibat pertikaian berdarah. Namun dia telah bertobat dan dia sudah mati. Semuanya sudah berakhir. Saya memikirkannya lama sekali dan menguburkan mayat serta barang-barangnya di mata laut. Jitian Singh segera bertanya, anak kecil, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Bahwa saya melihatnya sekarang. Meskipun orang suci yin yang telah meninggal, selama dia menemukan mayat dan barang-barang yang tian, dia mungkin dapat mengungkap kebenaran. Kun biru kecil itu membuka lebar mata hitamnya yang besar, menatapnya. Itu sedikit membingungkan. Kenapa aku harus mengantarmu ke sana? Kita baru saja bertemu. Saya tidak percaya kamu. Mata laut adalah rumahku dan tempat teraman. Jika kamu merebut wilayahku, bukankah aku harus mengembara lagi? Jika kamu juga menjadi gila atau ingin membunuhku, bukankah aku akan mati dengan mengenaskan? Serangkaian pertanyaan kun biru kecil membuat Jitian Singh terdiam. Jelas sekali bahwa kun biru kecil itu tidak licik sama sekali dan sangat polos. Ia hanya mempertahankan kewaspadaan naluriah dan rasa perlindungan diri yang kuat. Pertanyaan yang diajukan Jitian Singh adalah pemikiran sebenarnya di dalam hatinya. Jitian Singh melihatnya dengan tulus dan menjelaskan dengan nada serius, anak kecil, saya hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saya tidak ingin tinggal dan berkultivasi, dan tidak mungkin bagi saya untuk merebut wilayah Anda. Anda dan saya adalah satu-satunya yang tersisa di Laut Dewa. Tanpa Anda, saya tidak cukup tahu tentang Laut Dewa dan tidak bisa memasuki mata laut. Aku masih membutuhkan bantuanmu, jadi bagaimana aku bisa membunuhmu? Kun biru kecil berpikir serius sejenak sebelum mengangguk. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal? Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Melihat bahwa mereka akhirnya setuju, Jitian Singh tersenyum dan berkata dengan lega, itu benar. Di antara orang-orang, uh, tidak, antara orang-orang dan Kun, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Little Blue Kun mendengarkan dan berpikir dengan hati-hati sebelum mengangguk setuju. Yah, itu masuk akal. Jitian Singh tersenyum dan berkata, oke, yakinlah sekarang. Bawa saya ke sana. Kun biru kecil tidak lagi ragu-ragu. Ia berbalik dan berenang menuju pusaran air tidak jauh dari sana. Ia mengepakkan sayap dan ekornya yang lebar berwarna biru es dan dengan cepat memasuki pusaran air seperti aliran cahaya biru. 1983 Bagian bawah pusaran itu berwarna hitam pekat. Namun, Jitian Singh dapat merasakan pusaran ini telah mengumpulkan semua energi spiritual langit dan bumi di seluruh laut ilahi. Dalam kegelapan, energi spiritual langit dan bumi berkumpul membentuk hembusan angin. Dia mengikuti Little Blue Kun ke dalam kegelapan dan dengan cepat melewati dinding tak kasat mata sebelum memasuki dimensi alternatif. Suara mendesing. Cahaya kembali ke matanya dan dia dikelilingi oleh air laut sebiru es yang beriak pelan. Untayan energi spiritual lima warna yang tak terhitung jumlahnya melayang di air laut seperti untayan rumput laut. Jitian Singh melihat sekeliling dan menemukan bahwa dimensi alternatif ini terisi penuh dengan air laut dan energi spiritual. Tempat ini luar biasa, seperti Crystal Palace yang legendaris. Kun biru kecil berenang dengan gembira di depannya dan dia juga menjadi sedikit bersemangat. Jitian Singh mengikutinya dan terbang lurus ke depan. Tak lama kemudian, terumbu karang berwarna-warni muncul di air laut di depan. Terumbu karang dengan radius 100 ribu kaki ini ditumbuhi karang warna-warni dan rumput laut. Rumput laut dan karang tersebut semuanya merupakan obat roh bermutu tinggi yang telah dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi selama bertahun-tahun. Mereka memiliki efek yang kuat dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ada banyak sekali cangkang yang tersebar di sekitar terumbu karang, dan masing-masing cangkang berukuran sebesar wastafel. Semua cangkang ini telah menjadi makhluk hidup dengan pertahanan yang sangat kuat, dan mutiara seukuran kepalan tangan serta segala jenis mutiara berharga disembunyikan di dalam tubuh mereka. Jitiansing mengamati area tersebut dengan akal sehatnya, dan dia dapat melihat banyak mutiara bercahaya, mutiara lima warna, dan mutiara putih. Kun biru kecil terbang ke terumbu karang dan berbaring di lubang besar di tengahnya, mengambil posisi santai. Ini rumahku, katanya pada Jitiansing. Jitiansing mengangguk sambil tersenyum. Ini memang harta karun, tidak hanya nyaman untuk bercocok tanam, tetapi juga sangat terpencil dan aman. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Kun biru kecil sedikit gugup saat mendengar ini, dan ia berkata dengan hati-hati, tidak, tidak, tidak. Ini bukan tempat yang bagus. Tidak ada apapun di sini, dan tidak ada orang seperti kita yang bisa diajak bicara. Tidak cocok bagimu untuk tinggal di sini, dan kamu tidak akan suka di sini. Jitiansing tersenyum dan menghibur, jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan wilayah Anda. Saya manusia, jadi saya tidak akan hidup di air, apalagi ditumpukan terumbu karang. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi kita manusia dapat membangun rumah dan istana yang megah, pavilion yang sakral dan husuk. Hanya itu yang cocok untuk kita tinggali. Mendengar kata-katanya, kun biru kecil menjadi santai dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu tidak ingin melihat makam pria berjubah putih itu? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Setelah mengatakan itu, ia terus berenang ke utara, membawa Jitiansing melewati lebih dari selusin terumbu karang dan perbukitan, dan tiba di luar gua. Gua ini terletak di sebuah gunung kecil di dasar laut. Batuan gunung itu berwarna hitam pekat dan sedingin es, dan sangat keras. Gua itu berkelok-kelok, tapi untungnya kedalamannya hanya seratus kaki. Kun biru kecil itu terlalu besar. Tentu saja, itu tidak bisa masuk. Ia menunjuk ke pintu masuk gua dengan kepalanya dan berkata kepada Jitiansing, tulang dan barang milik orang itu telah saya lempar ke dalam gua. Saya tidak bisa masuk, jadi Anda bisa masuk dan melihatnya sendiri. Oleh karena itu, ia berjaga di luar gua, dan Jitiansing memasuki gua sendirian. Ketika dia melewati kegelapan dan mencapai kedalaman gua, dia melihat bintik-bintik cahaya putih di tanah berbatu hitam. Dia memfokuskan matanya dan melihat banyak tulang patah berserakan di tanah. Tulang patah ini berwarna putih susu, seperti batu giok putih. Mereka sangat jernih, tanpa kotoran. Yang besar seukuran kepalan tangan, dan yang kecil hanya seukuran biji kurma. Bahkan setelah ribuan tahun, tulang-tulang yang patah ini telah terendam di laut, dan tidak membusuk. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tulang-tulang seorang Marsial Saint. Jitiansing pergi jauh ke dalam gua, mengambil ratusan tulang yang patah di sepanjang jalan. Di bagian terdalam gua terdapat lubang dengan radius seratus kaki. Bentuknya seperti labu. Dia menemukan sejumlah besar tulang patah dan benda lain-lain di dalam lubang ini. Ada baju besi yang rusak, permata redup, pedang berharga dengan ujung patah, batu roh, mutiara, dan permata, del. Selain itu, ada beberapa potong jubah putih dan dua gelang berbahan star silver. Jitiansing mengambil dua gelang yang cacat dan redup itu dan memeriksanya dengan cermat. Ini adalah sepasang gelang naga dan phoenix, biasanya dipakai oleh pasangan. Gelang naga itu diukir dengan tulisan bergandengan tangan dan tanda tangan yang tian. Gelang phoenix itu diukir dengan tulisan menjadi tua bersamamu dan juga memiliki tanda tangan yinqi. Melihat kedua gelang ini, Jitiansing sangat yakin bahwa tulang di sini adalah milik yang tian. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan yang membungkus ratusan tulang yang patah. Saat cahaya kemasan melonjak, ratusan tulang yang patah dengan cepat disatukan. Kerangka setinggi delapan kaki terbentuk, keempat anggota badan, batang tubuh, dan kepala semuanya disatukan. Hanya beberapa bagian yang hilang, seperti dua jari tangan dan kaki, serta beberapa tulang rusuk di rongga dada. Jitiansing menduga tulang-tulang itu hancur akibat ledakan, ataupun biru kecil meleset. Tapi ini bukan masalah besar. Melihat kerangka lengkap ini dan membandingkannya dengan patung yang tian yang pernah dia lihat sebelumnya, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Jitiansing memeriksa baju besi dan pecahan jubah putih, serta permata, pedang, dan barang-barang lainnya. Sayangnya, dia tidak dapat melihat apapun dari hal-hal tersebut. Tidak, masih ada yang hilang. Pasti ada petunjuknya. Jitiansing melepaskan akal sehatnya dan menyelimuti seluruh gua, mencari dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menemukan cincin hitam dari tumpukan puing yang berantakan. Tidak diragukan lagi, ini adalah cincin interspatial yang tian. Cincin itu telah berubah bentuk, redup, dan kehilangan kekuatannya. Yang tian sudah lama mati, dan jejak jiwa pada cincin itu secara alami menghilang, menjadi barang tanpa pemilik. Jitiansing menggunakan akal sehatnya untuk menyerang dan dengan mudah membuka cincin interspatial. Benar saja, ada banyak benda yang tersimpan di cincin interspatial, semuanya merupakan peninggalan Yang tian. Jitiansing memeriksa barang-barang tersebut dan menemukan ratusan harta roh primordial dan tingkat kesengsaraan, ratusan ribu batu roh, dan ratusan botol pil. Ada juga berbagai sumber daya budidaya dan berbagai barang yang telah ditumpuk di sebuah gunung kecil, dan akan membutuhkan waktu lama untuk mengidentifikasinya. Jitiansing tidak tertarik pada benda-benda lain-lain, dan perhatiannya tertuju pada tumpukan batu giok. Lebih dari 10 ribu slip batu giok telah disimpan bersama, dan masih dalam kondisi baik karena bersinar redup. Aku akhirnya menemukannya, ada lebih dari 10 ribu slip batu giok di sini, jadi pasti ada banyak hal yang dicatatat di sini. Jitiansing memperlihatkan senyuman puas dan mulai membalik-balik slip giok. Perasaan ilahinya menyerbu slip giok, dan dia dengan cepat membaca sejumlah besar informasi. Informasi ini direkam dalam bahasa umum di benua senwu atau dalam suara yang Tian dan Yin Qi. Jitiansing membaca informasi dengan kecepatan yang sangat cepat tanpa hambatan apapun. Dia membalik-balik lebih dari seribu slip batu giok berturut-turut, dan sebagian besar mencatat teknik rahasia serta beberapa hal sepele tentang benua senwu. Di antaranya juga terdapat informasi tentang pengalaman hidup yang Tian dan Yin Qi. Dari saat keduanya bertemu, saat mereka menjadi terkenal, saat mereka membalas dendam, saat mereka menjadi suami istri, dan akhirnya saat mereka berkeliling dunia bersama. Setelah satu jam, Jitiansing akhirnya menemukan petunjuk ketika dia melihat lebih dari dua ribu slip batu giok. 1984. Jitiansing fokus membaca slip giok. Segala macam informasi mengalir ke dalam pikirannya seperti air pasang. Ada ribuan uang kertas di slip giok. Suara berat yang Tian terdengar di benak Jitiansing. Sepuluh hari yang lalu, Qi dan saya memasuki alam rahasia secara tidak sengaja. Kami mencari di seluruh alam rahasia tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Kami hanya bisa menunggu dengan sabar. Pagi ini, Qi diserang oleh binatang iblis di pegunungan. Saya membunuh puluhan binatang iblis, tetapi dikelilingi oleh sekelompok binatang iblis dan seniman bela diri manusia. Penduduk asli ini lemah. Saya membunuh ratusan dari mereka dengan menjentikan jari, mengejutkan semua orang. Namun, ribuan orang mendengar berita tersebut dan mengepung Qi dan saya. Saya menaklukkan ribuan seniman bela diri dan memerintahkan mereka untuk kembali ke kediaman mereka. Baru pada saat itulah saya menemukan menara dewa emas dengan aura yang luar biasa. Itu pasti senjata dewa. Ada dunia lain di menara. Puluhan ribu seniman bela diri tinggal di menara. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Mereka bermusuhan dan bersumpah untuk membalas dendam. Qi dan saya bekerja sama untuk membunuh ribuan dari mereka, mengejutkan para seniman bela diri dari dua ras. Karena kami tidak dapat meninggalkan alam rahasia, kami memutuskan untuk tinggal di menara dan menjelajahi rahasianya. Saya merasa pagoda yang sale ini menyembunyikan beberapa rahasia yang mengejutkan. Itu mungkin bisa membantu kita mencapai alam dewa bela diri. Informasi demi informasi terlintas di benak Jitiansing. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah catatan yang ditulis oleh Yang Tian. Itu penuh dengan pengalamannya dan Yin Qi, sejak mereka pertama kali memasuki alam rahasia Yin Yang, menemukan menara ilahi, dan memerintah manusia dan binatang iblis. Jitiansing merasa dia semakin mendekati kebenaran, jadi dia terus membaca catatan itu. Saat orang bijak Yin yang memerintah menara ilahi, waktu antara setiap nada menjadi semakin lama. Yang pendek berjarak satu atau dua bulan, dan yang panjang berjarak beberapa dekade. Di antara mereka, rentang waktu terlama sebenarnya lebih dari seratus tahun. Itu sekitar seratus tahun setelah Yang Tian memerintah kedua ras tersebut. Saat itu, situasi di menara dalam keadaan stabil. Manusia dan binatang iblis telah berkembang biak menjadi lebih dari tujuh puluh ribu orang dan diperintah oleh orang bijak Yin Yang. Yang Tian dan Yin Qi bekerja sama untuk menjelajahi menara ilahi. Butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk memasuki menara ilahi tingkat kedua. Di lantai dua pagoda dewa, keduanya melihat patung dewa perang Fajra bersenjata enam dan kodeksnya. Dalam kodeks, setengah dari kodeks dan setengah dari seni dewa dicatat dalam bahasa iblis kuno. Itu disebut teknik penyegelan dewa kehidupan. Para orang suci Yin yang sangat gembira karena telah memperoleh setengah dari seni ilahi. Keduanya melihat cahaya di ujung terowongan. Ada harapan bagi mereka untuk menerobos ke alam dewa bela diri. Mereka berkultifasi dalam pengasingan di tingkat kedua dan menghabiskan seratus tahun untuk sepenuhnya memahami paru pertama seni dewa. Yang Tian menuliskannya di buku catatannya. Saat itu, ia diliputi emosi dan ambisi yang tinggi. Seperti yang kuduga, memang ada peluang besar di pagoda dewa. Itu memungkinkanku melihat dewa ras iblis dan mendapatkan setengah dari seni dewa. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan iblis kuno akan begitu kuat dan memiliki seni dewa yang begitu mendalam. Setengah dari teknik penyegelan dewa rakyat biasa ini sungguh sulit dipercaya dan sangat aneh. Wawasan saya telah diperluas. Baru sekarang saya tahu bahwa ada 3.000 dawa besar di dunia dan setiap dawa besar dapat menganugerahkan keilahian. Ahki dan saya tidak memiliki harapan untuk menerobos ke alam dewa bela diri dan kami belum memiliki peluang apapun. Langit berbaik hati mengizinkan kita memperoleh teknik penyegelan dewa. Secara kebetulan, ada puluhan ribu seniman bela diri di lantai pertama pagoda dewa yang dapat membantu kita mengumpulkan keyakinan. Sejak saat itu, orang suci yin yang kembali ke lantai pertama pagoda ilahi dan mulai membangun patung dan altar untuk disembak oleh puluhan ribu orang. Keduanya menggunakan teknik penyegelan dewa rakyat biasa untuk menyerap kepercayaan masyarakat. Benar saja, kekuatan mereka meningkat pesat dan mereka melihat harapan untuk menjadi dewa. Dalam 200 tahun berikutnya, kekuatan mereka terus meningkat. Mereka sekuat dewa. Namun, kekuatan mereka sangat dekat dengan alam dewa bela diri, tetapi mereka tidak dapat menerobos. Para suci yin yang secara bertahap kehilangan kesabaran mereka. Betapapun kerasnya mereka berpikir, mereka tidak dapat menemukan solusi. Oleh karena itu, mereka menaiki pagoda dewa lagi dan menghabiskan beberapa dekade lagi untuk mencapai lantai tiga pagoda dewa. Di lantai tiga, keduanya menemukan makam kuno misterius. Mereka mencoba segalanya dan melalui puluhan ribu percobaan dan kegagalan, namun mereka tetap tidak bisa membuka makam gagak emas, apalagi mendapatkan harta dan warisan di dalam makam tersebut. Keduanya berkecil hati dan hanya bisa kembali ke lantai pertama pagoda dewa. Seratus tahun kemudian, Yang Tian dan Yin Ki telah mencapai puncaknya, tetapi mereka masih belum bisa menerobos ke alam dewa bela diri. Mereka juga telah selesai mengembangkan bagian pertama dari teknik ilahi. Tanpa babak kedua, mereka hanya bisa menyimpulkan dan menebak sendiri. Keduanya putus asa. Setelah tiga puluh tahun tersiksa dan ragu-ragu, Yin Ki akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Dia ingin mengorbankan seratus ribu orang untuk mengumpulkan pikiran ilahi rakyat jelata dan dengan paksa menerobos ke alam dewa bela diri untuk menjadi dewa. Saat itu, Yang Tian sangat keberatan. Dia tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya, dan dia tidak ingin melihatnya membantai seratus ribu orang. Namun, Yin Ki benar-benar putus asa. Dia dengan keras kepala memutuskan untuk bertarung sampai mati. Sebelum upacara, dia menulis catatan di Slip Giok. Aku awalnya iblis, tapi kenapa aku harus menjadi dewa? Karena saya telah memasuki jalan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Kalaupun aku berdosa dan akan dihukum oleh surga, aku akan menanggungnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Yang Tian. Sebagai iblis, saya seharusnya memiliki peluang sukses tertinggi dalam menyimpulkan teknik penyegelan dewa. Sekalipun itu berisiko, akulah yang harus mencobanya. Hasil akhirnya persis seperti yang dilihat Ji Tian Xing. Yin Ki mengadakan upacara teknik dewa agung di lantai pertama pagoda dewa dan mengucapkan mantra untuk mengambil jiwa dan nyawa seratus ribu orang. Pada akhirnya, pemikiran ilahi masyarakat awam berhasil dipadatkan. Dia menggunakan teknik penyegelan dewa untuk dengan paksa melahap pikiran ilahi rakyat jelata, berniat menjadi dewa. Namun, dia tidak dapat menahan pikiran ilahi yang kacau dan kejam dari masyarakat umum dan segera meledak dan mati. Tidak hanya tubuhnya yang hancur, tetapi bahkan jiwanya pun runtuh dan hilang. Dia meninggal di tempat. Yang Tian juga melakukan yang terbaik untuk membantunya menyempurnakan kekuatan ilahi rakyat jelata. Sayangnya keduanya gagal dan berakhir dalam keadaan yang mengenaskan. Yin Qi meninggal, dan Yang Tian terluka para akibat ledakan tersebut. Dia koma selama beberapa tahun sebelum bangun. Sejak itu, Yang Tian adalah satu-satunya yang masih hidup di lantai pertama pagoda ilahi. Dia kesepian dan putus asa. Dia merindukan istrinya yang sudah meninggal setiap hari, dan pikirannya tidak jernih. Kematian Yin Qi merupakan pukulan yang terlalu besar baginya. Sejak saat itu, hanya ada satu keyakinan tersisa di hatinya yang mendukungnya untuk hidup. Yaitu, menerobos ke alam dewa dengan segala cara. Hanya dengan menerobos ke alam dewa dia bisa meninggalkan alam rahasia ini. Lebih penting lagi, dia memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik ilahi untuk membangkitkan istrinya yang telah meninggal, Yin Qi. 20 tahun kemudian, sebagian besar lukanya telah sembuh. Oleh karena itu, dia mengambil barang milik istrinya yang sudah meninggal dan meninggalkan lantai pertama pagoda dewa. Dia memasuki lantai tiga pagoda ilahi dan menghabiskan seratus tahun untuk memecahkan misteri makam gagak emas. Dia tidak hanya membuka jalan menuju lantai empat, tapi dia juga memperoleh setengah dari teknik ilahi pemakan matahari di bawah batu nisan. Belakangan, semakin sedikit nada di slip giok, dan rentang waktunya menjadi semakin lama. Namun, Ji Tian Xing memahami apa yang terjadi setelah itu melalui catatan singkat. Yang Tian memasuki lantai empat laut ilahi dan diserang oleh binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia adalah seorang Marsial Sein dan tidak terkalahkan. Dia dengan mudah membunuh ratusan binatang laut. Dia mencoba mengembangkan teknik ilahi pemakan matahari dan melahap daging dan jiwa banyak binatang laut. Kekuatannya meningkat pesat. Ini memberinya harapan untuk menerobos ke alam dewa. Dia terdorong dan memulai pembantaian di laut ilahi. 1985. Satu jam kemudian, Ji Tian Xing selesai membaca semua isi slip giok. Dia sudah mengetahui kebenaran masalah ini dari awal hingga akhir. Yang Tian telah membantai dewa laut dan melahap kekuatan jutaan binatang laut. Dia pergi ke mata laut dan bersembunyi di terumbu karang seperti istana kristal, berkonsentrasi untuk menyempurnakan kekuatan sihirnya. Namun, dia hanya memperoleh setengah dari teknik ilahi pemakan matahari. Selama proses budidaya, 90 persen kekuatan jutaan binatang laut telah terbuang sia-sia. Bukan hanya jumlah kekuatan yang bisa dia perbaiki dengan menyedihkan, tapi juga sangat kacau. Setelah 300 tahun, kekuatannya telah mencapai batasnya, dan dia juga telah mengembangkan setengah dari teknik ilahi hingga batasnya. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur dewa bela diri, dia masih tidak bisa menerobos ke alam dewa bela diri. Dia benar-benar putus asa. Dia sudah terlalu lama sendirian, dan dia mengalami depresi selama ratusan tahun. Itu membuatnya gila dan tidak punya tujuan hidup. Beberapa tahun sebelum kematiannya, kun biru kecil muncul di mata laut. Yang Tian menemukan ikan yang lolos dari jaring, tetapi dia tidak membunuhnya. Dia bahkan tidak menyakiti kun biru kecil. Dia tahu betul bahwa dia telah membunuh jutaan binatang laut untuk mengembangkan teknik ilahi pemakan matahari. Dia hanyalah seorang bajingan dan bodoh. Oleh karena itu, ia penuh rasa bersalah dan sering menyesali serta menyalahkan dirinya sendiri. Setelah menghabiskan beberapa tahun bersama Little Blue Kun, dia akhirnya merasa lega dan menjadi acuh-ta'acuh terhadap hidup dan mati. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan teknik ilahi pemakan matahari untuk menerobos ke keadaan abadi. Jika dia berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Dia akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan menara dan menghidupkan kembali istrinya yang telah meninggal. Jika dia gagal, dia akan mengikuti istrinya yang sudah meninggal dan bersatu kembali dengannya di akhirat. Kemudian, dia mengusir kun biru kecil. Di atas pusaran, dia membakar darah dan kekuatan sihir hidupnya untuk menerobos ke alam abadi dengan bantuan teknik matahari. Tidak ada keraguan bahwa dia juga gagal. Dia meledak dan mati di tempat. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan jiwa ilahinya runtuh dan menghilang. Para suci yin yang telah meninggal, tetapi dunia tidak mengetahuinya. Kemudian, kun biru kecil kembali ke mata laut, mengambil sisa-sisa yang tian dan melemparkannya ke dalam gua. Semuanya sudah berakhir. Huh, ini semua kesalahan menara jelek ini. Aku tidak tahu siapa yang mengaturnya, tapi hanya setengah dari seni dewa yang tersisa. Yang tian dan yin qi menjadi gila dan terbunuh oleh separuh seni penyegel dewa dan separuh seni ilahi pemakan matahari. Ji Tianxing hanya bisa merasa kasihan atas nasib para orang suci yin yang dan menghela nafas pelan. Setelah mengetahui kebenaran dan mengetahui apa yang terjadi delapan ratus tahun yang lalu, hatinya terasa berat. Namun, masa lalu adalah masa lalu. Dia segera menyingkirkan pikiran simpatiknya dan terus membolak-balik slip diok lainnya. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan dua slip diok emas samar dari gunung slip diok. Kedua slip diok yang dibuat khusus ini diperkuat dan dilindungi oleh formasi susunan sein level. Bahkan setelah ribuan tahun, itu tidak akan hancur. Ji Tianxing menghabiskan waktu dua jam untuk melepaskan formasi susunan segel pada slip diok. Seperti yang dia duga, kedua slip batu diok itu berisi setengah dari teknik penyegelan dewa kehidupan dan setengah dari teknik ilahi pemakan matahari. Dia memasukkan kedua batu diok itu ke dalam cincin spasialnya dan menyimpannya dengan aman. Suara pemakaman surga segera terdengar di benaknya. Itu hanya dua seni dewa dari klan iblis. Kamu tidak mempedulikannya saat itu. Selain itu, Anda tidak memerlukan slip diok untuk mengingat mantra lengkapnya, bukan? Ji Tianxing menjelaskan sambil tersenyum, orang selalu berubah. Saya adalah Ji Tianxing sekarang, bukan Kenshin di masa lalu. Selain itu, meskipun saya tidak peduli dengan kedua seni dewa ini, saya dapat memberikannya kepada orang lain. The Burial of Heaven tidak berkata apa-apa lagi, menyetujui pernyataannya. Pada saat ini, desahan tajam terdengar dari luar gua. Kun Biru Kecil jelas merasa cemas. Ia berkata kepada Ji Tianxing dengan suku kata khusus, Hei, kenapa kamu belum keluar? Anda tidak ingin tinggal di sini, bukan? Jelas sekali, Kun Biru Kecil masih waspada terhadap masalah ini. Ji Tianxing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan beberapa sinar cahaya kemasan. Dia menggali lubang di tanah dan mengubur tulang dan barang milik Yang Tian. Kemudian, dia berjalan keluar gua tanpa tergesa-gesa dan sampai di depan Kun Biru Kecil. Kamu anak kecil, kenapa kamu begitu dijaga? Tidak bisakah kamu mempercayai ku sedikit? Saat dia mengatakan ini, dia bahkan mengulurkan jarinya dan mengetuk kepala gemuk Kun Biru Kecil. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun, Kun Biru Kecil secara naluriah mundur dan bersembunyi ribuan kaki jauhnya karena ketakutan. Ji Tianxing langsung tertawa keras dengan ekspresi mengejek. Kun Biru Kecil akhirnya bereaksi. Ia tahu bahwa dia sengaja menggodanya dan merasa sedikit malu. Setelah ragu-ragu sejenak, ia tergagap. Itu. Kamu sudah melihat tulang-tulang pria berpakaian putih. Kapan kamu akan pergi? Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada bercanda, jika saya dapat menemukan jalan keluar, saya ingin pergi sekarang. Jadi, jika Anda ingin saya berangkat lebih awal, Anda harus membantu saya menemukan jalan keluar. Kun Biru Kecil langsung gembira dan menganggup berulang kali, oke, kalau begitu sepakat. Aku akan membantumu menemukan jalan keluarnya. Setelah menjanjikan Ji Tianxing, keadaan dengan cepat menjadi lesu. Matanya sedikit tertekan saat berkata, tapi, saya sudah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan saya belum menemukan jalan keluar. Ji Tianxing mengulurkan tangannya dan mengetuk kepala besarnya lagi, sambil mengisyaratkan, bahkan jika ada jalan keluar, itu harus disembunyikan. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Di manakah area atau rambu khusus tersebut? Area khusus, atau tanda, Kun Biru Kecil memiringkan kepalanya dan menatap Ji Tianxing. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Aku ingat sekarang, tak jauh dari rumahku, ada Bukit Lima Warna. Aku akan mengantarmu ke sana. Sebelum ia selesai berbicara, ia tidak sabar untuk memimpin Ji Tianxing ke Bukit Lima Warna. Seperempat jam kemudian, ketika Ji Tianxing mengikutinya dan tiba di Bukit Lima Warna, dia menemukan bahwa itu adalah bukit yang dipenuhi terumbu karang. Ji Tianxing melepaskan akal sehatnya dan menggunakan sepuluh ribu mata ilahi untuk mengamati bukit itu dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Anak kecil, ini hanya terumbu karang biasa. Tidak ada misteri pembentukannya. Pikirkan lagi, apakah ada tempat lain yang juga sangat istimewa? Kun Biru Kecil memiringkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, ia menganggup dan berkata, ya, ada lusinan bukit seperti ini di sekitar sepuluh ribu mil. Ji Tianxing terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk kepalanya dan mengingatkannya, hei, ikan kepala gemuk, bisakah kamu menggunakan kepala kecilmu sedikit? Apakah terumbu karang berwarna-warni yang berkumpul di sebuah bukit berarti tempat itu sangat istimewa? Selain bukit-bukit ini, apakah ada tempat lain? Kun Biru Kecil menunjukkan ekspresi sedih, seolah sangat terluka dan ingin menangis. Setelah berpikir serius sejenak, ia dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada tempat lain. Ji Tianxing benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa menerima nasibnya dan berkata sambil tersenyum masam, baiklah, kalau begitu kita hanya bisa menyelidiki bukit lima warna itu dulu. Saya berharap surga mengawasi kita. Jalan keluar dari lapisan ruang ini sebenarnya ada di bukit lima warna itu. Kun Biru Kecil belajar menjadi pintar. Itu tidak menjawab atau menjelaskan. 1986. Ternyata Little Blue Kun adalah ikan yang sederhana, ia tidak berbohong. Ji Tianxing menjelajahi lebih dari selusin bukit berwarna-warni dan akhirnya menemukan sebuah bukit khusus. Bukit ini terletak di dalam parit dan dikelilingi kegelapan. Hanya bukitnya yang ditutupi terumbu karang yang memancarkan cahaya warna-warni dan memancarkan gelombang energi yang dahsyat. Ji Tianxing mengitari bukit itu beberapa kali dan menggunakan rasa ilahi untuk menjelajah. Ada misteri lain di dalam bukit itu. Kun Biru kecil melihat bahwa dia diam dan takut dia tidak akan mempercayainya, jadi ia menjelaskan, saya samar-samar ingat bahwa para senior dari binatang laut sering datang ke sini untuk mengadakan upacara pengorbanan. Saya masih muda saat itu dan tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kalau dipikir-pikir, mereka sepertinya sedang menyembah dan berdoa kepada dewa. Ji Tianxing menganggup dan berkata, tunggu di sini, saya akan masuk dan melihat. Kemudian melewati lapisan terumbu karang dan memasuki bukit berwarna-warni. Dia melepaskan rasa ilahi dan menggunakan 10 ribu mata ilahi untuk menjelajahi bagian dalam bukit dengan hati-hati. Satu jam kemudian, dia menemukan ada formasi misterius yang tersembunyi di bukit lima warna. Formasinya sangat misterius, itu seharusnya merupakan formasi klan iblis tingkat dewa. Dia memutar otaknya untuk waktu yang lama sebelum dia ingat bahwa ini seharusnya adalah formasi penyihir dewa tertinggi dari klan iblis. Fiuh, untungnya, ini hanya formasi dewa tingkat sebenarnya. Seharusnya ada kesempatan untuk membukanya. Jitian Singh menghela nafas lega saat senyum senang muncul di wajahnya. Pembangkit tenaga dewa bela diri di dunia ini hanyalah dewa virtual di alam atas, atau mereka disebut dewa palsu. Jika seseorang bisa naik ke alam atas dan menjadi lebih kuat melalui baptisan dan kultivasi, seseorang bisa menjadi dewa sejati dan disebut dewa sejati. Formasi dewa tingkat dewa sejati adalah yang paling umum di alam atas. Oleh karena itu, Jitian Singh yakin bahwa dia dapat membuka formasi penyihir dewa tertinggi. Masalah dan hambatan terbesarnya adalah kekuatannya hanya pada tahap kesengsaraan. Tanpa mencapai tahap dewa bela diri, seseorang tidak bisa melepaskan kekuatan sucinya. Untuk membuka formasi ilahi, seseorang harus menggunakan kekuatan ilahi. Kekuatan magis normal tidak berguna. Burial of Heaven juga cemas dan khawatir. Bahkan jika kamu mengetahui semua jenis seni dewa dan mengingat cara untuk menghancurkan formasi dewa ini, itu tidak ada gunanya. Anda hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan. Bagaimana cara memecahkan susunan ilahi? Bukankah itu bertentangan dengan surga? Hanya jika Anda telah mencapai alam dewa perang, Anda akan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jitian Singh berpikir sejenak, lalu memperlihatkan senyuman penuh arti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Saya masih punya kesempatan. Meskipun saya belum pulih ke alam dewa, saya masih bisa menggunakan kekuatan bintang dan kilat. Kedua kekuatan ini memiliki asal-usul yang sama dengan kekuatan Tuhan. Terlebih lagi, saya masih memiliki mutiara pemelihara surga, artefak ilahi. Saya telah merawatnya begitu lama dan membantunya memulihkan sebagian besar kekuatannya. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu untukku. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai membaca mantra untuk memecahkan susunannya. Tangan kirinya melepaskan api bintang perak, dan tangan kanannya melepaskan petir empat warna yang ia masukkan ke dalam formasi penyihir dewa tertinggi. Pembuluh darah dan simpul formasi segera diaktifkan, memancarkan cahaya tujuh warna yang cemerlang. Adegan ini membuktikan bahwa metode Jitian Singh dapat dilakukan. Dia sangat terdorong. Burial of Heaven juga heboh. Dia berkata penuh harap, saya tidak mengira metode ini akan berhasil. Kamu terlalu menantang surga. Menghancurkan formasi ilahi sebagai kultifator alam kesengsaraan jelas merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kamu tidak bisa mencapai prestasi seperti itu di kehidupan sebelumnya. Jitian Singh mengucapkan mantra untuk menghancurkan formasi dan berkata kepada pemakaman surga dengan pikiran ilahinya, sejak saya terlahir kembali, tentu saja saya harus melampaui kehidupan saya sebelumnya, menciptakan keajaiban lain, dan mendaki ke puncak. Saya tidak bisa diam saja di tempat yang sama, kan? Burit Heaven mengeluarkan suara persetujuan, mengungkapkan persetujuannya yang mendalam. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Jitian Singh menggunakan kekuatan bintang dan kilat untuk membuka seluruh formasi penyihir dewa tertinggi. Dia sudah merusak sekitar 30 persen darinya. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan, dia kelelahan. Dia sangat lelah hingga wajahnya pucat dan berkeringat banyak. Lagi pula, yang ingin dihancurkan adalah formasi dewa yang nyata, sesuatu yang bukan milik dunia ini. Keajaiban tidak mudah diciptakan. Di luar gunung kecil, kun biru kecil menunggu dengan cemas lagi. Sedikit gugup. Ia ingin mendesak Jitian Singh untuk menanyakan perkembangan masalah ini. Namun mengingat kejadian sebelumnya, sehingga hanya bisa bersabar dan terus menunggu. Dua hari berlalu, Jitian Singh masih memecahkan formasi di gunung kecil itu. Dia sudah menggunakan 60 persen kekuatannya. Kekuatannya sangat lemah, dan dia terlihat sangat lelah. Karena itu, dia mulai menggunakan kekuatan Heaven Mending Orb untuk membantunya menghancurkan formasi dewa. Dengan dukungan kekuatan suci Heaven Mending Orb, kecepatan menghancurkan formasi jelas beberapa kali lebih cepat. Gunung kecil itu memancarkan cahaya ilahi tujuh warna, menerangi puluhan mil di sekitarnya. Larut malam pada hari ketiga, cahaya ilahi tujuh warna yang dipancarkan oleh gunung kecil tiba-tiba menghilang. Cahaya ilahi terkondensasi menjadi pintu cahaya tujuh warna setinggi 30 kaki, dan muncul di gunung kecil. Tanpa ragu lagi, Jitian Singh telah berhasil menghancurkan formasi penyihir dewa tertinggi dan membuka pintu masuk ke tingkat kelima. Dia buru-buru mengakhiri mantra-nya dan berbaring di tanah, kelelahan, terengah-engah. Dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia hanya memiliki sekitar 20 persen tersisa. Pada saat ini, kekuatannya telah turun hingga ekstrim. Dapat dikatakan bahwa dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Seolah-olah dia telah melakukan pertempuran hebat dan terluka parah. Untungnya, tubuhnya istimewa dan memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Heaven Mending Orb juga mengeluarkan cahaya putih misterius yang memasuki tubuhnya dan membantunya memulihkan kekuatannya dengan cepat. Setelah 6 jam, kekuatan Jitiansing pulih hingga 60 persen dan rasa lelahnya berkurang drastis. Pada saat ini, kun biru kecil tidak bisa menahan keraguan dan kegugupan di hatinya. Ia membuka mulutnya dan bertanya, Hei, apakah kamu masih di dalam? Gunung kecil itu tidak bersinar lagi. Apakah terjadi sesuatu? Apakah kamu mati? Jika kamu mati, maka aku. Aku pergi. Jitiansing ingin mengedarkan energinya untuk mengatur pernafasannya, tetapi ketika mendengar kalimat terakhir, dia sangat marah hingga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Astaga! Sosoknya melintas dan terbang keluar dari gunung kecil, muncul di depan Little Blue Kun. Berdebar! Berdebar! Jitiansing mengulurkan tangannya seperti kilat dan mengetuk kepalanya dua kali. Dia memarahi dengan kesal, dasar ikan kepala gemuk, tidak bisakah kamu lebih bijaksana dengan kata-katamu. Dimana kepercayaan yang kita sepakati? Dimana ketulusan yang kita sepakati? Jika aku benar-benar mati, apakah kamu tidak akan mengambil mayatku? Little Blue Kun dipukul dan dihindari berulang kali. Mata besarnya berkedip berulang kali, memperlihatkan ekspresi keluhan. Kamu, kenapa kamu memukulku lagi? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Apakah ada orang yang peduli pada orang lain sepertimu? Jitiansing memutar matanya melihatnya. Little Blue Kun berpikir sejenak dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kamu aman dan sehat. Apakah kamu berhasil? Ya, Jitiansing mengangguk. Kun biru kecil segera menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya, bagus sekali. Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Jitiansing melihatnya sekilas dari sudut matanya dan menunjukkan senyuman jahat. Dia berkata dengan nada yang aneh, anak kecil, terlalu sepi bagimu untuk tinggal di sini sendirian. Ini tidak baik untuk berkultivasi. Saya sangat mengenal Raskun. Saya dapat membantu Anda tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Ikutlah denganku ke Pagoda Dewa Tingkat 6. Itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam. 1987 Kun biru kecil telah berhubungan dengan Jitiansing selama beberapa hari dan telah membangun kepercayaan awal. Penjagaannya terhadap Jitiansing juga telah sangat berkurang. Namun, ketika mendengar kata-kata Jitiansing, sarafnya langsung tegang. Sebelum Jitiansing selesai berbicara, matanya melebar dan menunjukkan ekspresi kewaspadaan yang intens. Anda, Anda ingin menipu saya dan membawa saya pergi dari sini. Saat ia berbicara, ia secara tidak sadar mundur. Hei, ikan kepala gendut ini tidak bodoh. Jitiansing berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia masih harus menunjukkan ekspresi lembut dan tulus serta dengan sabar membujuknya. Anak kecil, apa maksudmu dengan tipuan? Jangan membuatnya terdengar tidak menyenangkan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Betapa sepinya kamu tinggal di sini sendirian. Tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol, dan tidak ada orang yang mengajarimu kultivasi. Tempat ini tandus dan terlalu membosankan. Saya akan membawa Anda melihat dunia yang indah dan membantu Anda menjadi dewa. Kun Biru kecil tercengang saat mendengar ini, dan kewaspadaan di matanya tidak berkurang sama sekali. Setelah Jitiansing selesai berbicara, ia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, setelah semua pembicaraan itu, kamu masih ingin menipuku agar pergi. Huff, aku tidak akan mempercayai mu lagi, dasar orang jahat. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, secepat sambaran petir biru. Melihat ia tidak mendengarkan nasihatnya sama sekali, Jitiansing menjadi tidak berdaya dan hanya bisa menggunakan cakar naga penangkap langit. Astaga! Cakar naga emas besar turun dari langit dan meraih Kun Biru kecil. Kun Biru kecil masih ingin berteleportasi dan melarikan diri, tetapi ruang di sekitarnya tertutup rapat dan segera ditangkap. Cakar naga emas memegangnya rat-rat, dan betapapun kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Ia melawan dengan putus asa, terus-menerus mengeluarkan suara mendesis tajam dan mengumpat dengan marah. Orang jahat! Kamu pembohong! Lepaskan aku! Anda ingin menyakiti saya, membunuh saya, dan mencuri wilayah saya. Aku seharusnya tidak mempercayaimu, semua manusia adalah bajingan jahat. Jitiansing ingin menjelaskannya, tetapi gerbang cahaya tujuh warna di gunung kecil sudah mulai berkedip dan segera ditutup. Tak berdaya, dia hanya bisa melemparkan Kun Biru kecil ke dunia pedang dan bergegas ke gunung kecil. Suwa! Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat ke gerbang cahaya dengan kecepatan kilat. Detik berikutnya, pintu cahaya berkedip dengan cahaya ilahi tujuh warna dan menghilang ke udara tipis. Ketenangan kembali ke gunung berwarna-warni seolah tidak terjadi apa-apa. Jitiansing melewati penghalang spasial yang tak terlihat, meninggalkan lantai 4 pagoda dewa dan memasuki lantai 5. Cahaya kembali ke matanya dan kakinya mendarat di tanah. Menundukkan kepalanya, dia melihat tanah di bawah kakinya dilapisi dengan batu giyok putih kelas atas. Itu datar dan halus, bersinar dengan cahaya putih. Lingkungan sekitar diterangi oleh kecemerlangan batu giyok putih, membuatnya tampak sangat luas. Jitiansing mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Lambat laun, dia bisa melihat dengan jelas. Ini adalah ola luas dengan radius sekitar 3.000 meter. Ola melingkar itu tingginya ratusan meter, dan kubahnya dipenuhi bintang-bintang, bersinar terang. Ini adalah gaya unik di alam dewa, di mana langit-langitnya seringkali dihiasi dengan peta bintang. Bagaimanapun, para dewa memanfaatkan kekuatan ilahi bintang-bintang untuk mengolahnya. Jitiansing dapat melihat bahwa ribuan titik cahaya di kubah tersebut bukanlah permata yang tertanam. Sebaliknya, mereka adalah bintang sungguhan yang telah dikompres menjadi seukuran kepalan tangan oleh seni dewa dan tertanam di dalam kubah. Sungguh tampilan yang luar biasa, ini sebanding dengan kekuatanku dulu. Tampaknya penguasa pagoda ilahi ini setidaknya adalah seorang God King. Jitiansing mengerti dan diam-diam berseru kagum. Saat ini, Burial of Heaven mengingatkannya, sepertinya ada altar di tengah aula. Jitiansing berbalik dan melihat ke tengah aula. Benar saja, dia melihat platform setinggi 100 meter. Dia dengan cepat terbang dan mengamatinya dengan cermat. Altar setinggi 100 meter itu memiliki gaya iblis yang kuat. Dibangun dengan batu lima warna dan ditanami puluhan ribu permata emas dan perak, serta bahan khusus lainnya. Jitiansing dapat melihat secara sekilas bahwa semua materi tersebut adalah benda suci, dan merupakan harta karun terbaik yang hanya dapat ditemukan di alam yang lebih tinggi. Mereka pastinya tidak ada di benua Senwu. Yang lebih aneh lagi adalah altar tersebut tidak berbentuk puncak menara. Sebaliknya, itu tampak seperti jamur raksasa. Bagian bawahnya sempit, dan bagian atasnya berupa platform dengan radius 300 meter. Di peron, ada 18 patung dewa iblis dengan berbagai bentuk yang disusun dalam lingkaran. Ada serigala surgawi dengan sepasang sayap perak, dewa rubah yang mempesona dengan temperamen menawan, dan sapi kui berkaki satu yang mengendalikan petir ilahi. 18 patung dewa iblis semuanya memiliki penampilan yang berbeda. Beberapa di antaranya ganas dan kejam, sementara yang lain misterius dan mempesona. Mereka semua menghadap ke tengah platform seperti 18 penjaga setia yang melindungi sesuatu. Jitiansing mengamati 18 patung dewa iblis sebelum melihat ke tengah platform. Bagian tengah platform itu kosong. Hanya ada formasi melingkar di tanah selebar 30 meter. Ada ribuan garis pada formasi, dan ratusan karakter iblis kuno yang terbagi menjadi puluhan ribu wilayah berbeda. Sekilas Jitiansing dapat mengetahui bahwa ini bukanlah formasi biasa, melainkan formasi kompas dewa. Kompas selebar 30 meter berisi misteri tak tertandingi yang memiliki ribuan transformasi dan efek. Hanya guru ilahi terkemuka dalam dao formasi yang dapat mengendalikan formasi kompas ilahi. Kenshin pernah menjadi raja para dewa di masa lalu, dan dia sangat berpengetahuan dan berpengalaman dalam segala hal. Jitian berjalan ke sekitar formasi kompas ilahi dan mengamatinya dengan penuh perhatian. Dia mengungkapkan ekspresi merenung yang mendalam. Mengandalkan ingatannya yang tidak lengkap, dia mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi formasi kompas ilahi ini. Waktu berlalu tanpa suara. Dia berdiri tak bergerak di tempat aslinya, tenggelam dalam pikirannya. Otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Ribuan garis dan ratusan karakter kuno di kompas terus berkelap-kelip di benaknya, berubah menjadi berbagai formasi. Tanpa disadari, lima hari telah berlalu. Jitian Sing akhirnya terlihat lega, dan senyuman muncul di wajahnya. Jadi begitulah adanya. Sebenarnya formasi asal ilahi yang legendaris lah yang dapat membuka gerbang ilahi asal yang mengarah ke 33 surga. Burial of Heaven tetap diam dan tidak mengganggunya. Saat ini, Burid Heaven sedikit terkejut mendengarnya. Formasi ilahi asal, bukankah itu regal divine art yang hanya bisa dikuasai oleh Demon God King? Jitian Sing mengangguk. Itu benar. Saya sekarang yakin bahwa penguasa menara absolut 9 surga 10 ini adalah God King Iblis. Terlebih lagi, God King ini berada di 33 surga dan merupakan salah satu pusat kekuatan iblis terkuat. Formasi ilahi asal ini adalah inti dari menara ilahi ini. Selama saya bisa menguraikan formasi ini, saya akan bisa masuk dan keluar menara sesuka saya. Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan prihatin, karena ini adalah formasi regal divine, maka kita tidak punya peluang. Kecuali jika Anda memulihkan kekuatan masa lalu Anda dan kembali ke alam God King. Jitian Sing mengangguk dan tersenyum pahit. Itu benar. Formasi ilahi asal dari ras iblis adalah salah satu teknik terbaik mereka. Teknik ini sangat mendalam dan kompleks. Bahkan saya harus mengeluarkan upaya untuk menguraikannya di masa lalu. Aku terlalu lemah saat ini, jadi aku tidak bisa melakukannya. Setelah jeda, dia tersenyum main-main. Namun, saya tidak dapat mengendalikan menara ilahi ini untuk saat ini, jadi tidak perlu menguraikan formasi asal ilahi. 1988 Kata-kata Jitian Sing menyebabkan Burial of Heaven berpikir keras. Ia menganalisis situasinya dengan cermat sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, meskipun logikanya tidak buruk, namun sangat sulit untuk diterapkan. Anda hanya memiliki kekuatan seorang penggarap alam kesengsaraan, namun Anda ingin mengaktifkan formasi tingkat raja. Itu terlalu tidak masuk akal. Jitian Sing tersenyum percaya diri dan berkata sambil bercanda, saya tahu semua ini, tapi pemakaman surga, Anda lupa teknik rahasia. Teknik roh kekaisaran darah ilahi. Burial of Heaven terdiam, dan butuh waktu lama sebelum pulih. Ia bertanya dengan kaget, kamu, kamu tidak mungkin berpikir untuk menggunakan teknik roh kekaisaran darah ilahi untuk berkomunikasi dengan formasi dewa asal ini, kan? Mengapa tidak? Ini adalah langkah yang aneh. Mata Jitian Sing bersinar lebih terang. Burial of Heaven menjadi semakin khawatir dan buru-buru mencoba mencegahnya. Kamu gila, mengapa Anda mengambil risiko menggunakan teknik rahasia seperti itu? Teknik roh kekaisaran darah ilahi biasanya digunakan untuk menyempurnakan artefak tanpa pemilik, dan memiliki efek mengenali master dengan setetes darah. Jika berhasil, host dapat berkomunikasi dengan artefak dengan lancar dan memungkinkan mereka untuk menyatu secepat mungkin. Namun, pagoda ilahi ini pasti memiliki pemiliknya. Jika Anda gagal mengenali master dengan darah Anda, Anda akan mendapat serangan balasan dari pagoda dan masternya. Anda juga mengatakan bahwa penguasa pagoda ini adalah Raja Iblis dari 33 surga. Anda pasti tidak akan mampu menahan serangan balasan dari pagoda, dan ada kemungkinan 99 persen Anda akan kehilangan nyawa. Jitiansing menolak menyerah dan berkata dengan percaya diri, penguburan surga, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pagoda Raja Iblis itu muncul di benua Senwu? Menurut catatan sejarah, alam yin yang ada 5.000 tahun yang lalu. Jika Raja Iblis itu masih hidup, apakah dia akan meninggalkan pagoda di luar? Jadi, aku 80 persen yakin kalau Raja Iblis telah jatuh. Bahkan jika dia tidak jatuh, dia pasti mengalami musibah besar dan bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Burial of Heaven mempertimbangkannya sejenak sebelum berkata, itu mungkin, tetapi Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika Anda gagal dan mendapat serangan balik, kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa. Jitian Singh menghibur, jangan khawatir, saya memiliki mutiara pemelihara surga untuk melindungi jiwa saya, jadi saya pasti tidak akan kehilangan nyawa saya. Selain mengambil resiko, kita tidak punya pilihan lain selain terjebak di sini dan menunggu kematian. Oleh karena itu, inilah satu-satunya cara. Burial of Heaven juga memahami situasinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, Jitian Singh mulai membacakan mantra-nya. Dia duduk bersila di formasi asal ilahi, wajahnya serius saat dia melambaikan tangannya dan membentuk segel tangan, mengirimkan sambaran api astral dan kilat. Kekuatan ilahi berwarna perak dan ungu terus mengalir ke kompas di bawahnya. Kecepatan castingnya tidak cepat. Dia mengucapkan mantra ilahi dengan tertib. Dia sangat serius dan fokus. Lagi pula, dia akan mengaktifkan arai ilahi tingkat raja. Bahkan setelah puluhan juta tahun, kekuatan pagoda ilahi telah sangat melemah, dan kekuatan arai besar juga telah melemah. Namun, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh dewa biasa. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Jitiansing terus merapal mantra. Roh dan kekuatan sihirnya sangat kosong, dan nafasnya semakin lemah. Burial of Heaven tidak bisa lagi duduk dan menonton, buru-buru bergabung dengannya untuk memberinya kekuatan. Dia kemudian menggunakan kekuatan ilahi dari mutiara perbaikan surga, dan tekanan pada dirinya langsung berkurang. Segera, sepuluh hari telah berlalu. Formasi ilahi asal, yang memiliki radius seratus kaki, kini memiliki beberapa ratus garis dan karakter kuno, semuanya bersinar dengan cahaya perak dan ungu. Momen krusial dalam perapalan mantra akhirnya tiba. Jitiansing hendak menggunakan esensi dan darah dewanya untuk berkomunikasi dengan formasi dewa asal di bawahnya. Keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada ini. Dia dengan lembut bergumam sambil perlahan-lahan mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengeluarkan setetes darah dari jantungnya. Ini adalah setetes darah dewa emas, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Menetes Darah dewa jatuh ke kompas, menetes ke diagram seukuran kepalan tangan di tengahnya. Darah dewa emas langsung menyatu ke dalam formasi dan menghilang. Seluruh formasi asal ilahi meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi sekeliling. Semua garis, karakter, dan diagram formasi menyala dengan cahaya keemasan dan dengan cepat terhubung satu sama lain. Koneksi garis keturunan tak terlihat terbentuk antara Jitiansing dan formasi asal ilahi. Hubungan semacam ini seperti hubungan antara ayah dan saudara laki-laki. Saat cahaya formasi ilahi asal semakin menyilaukan, hubungan garis keturunan dan energi ini menjadi semakin intens. Jitiansing sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak kegirangan. Haha, tebakanku benar, benar-benar berhasil. Tidak ada keraguan bahwa mantra-nya berhasil. Seperti yang diharapkan, penguasa pagoda Absolut 9 Surga 10, Ras Monster God King dari 33 Surga, telah binasa. Pagoda ilahi ini telah menjadi benda tanpa pemilik. Sekarang, Jitiansing telah meneteskan darahnya ke sana untuk mengklaimnya sebagai tuannya. Karena dia terhubung dengan formasi ilahi asal melalui darah, dia dapat mengendalikan formasi tersebut dengan pikirannya dan dengan bebas masuk dan keluar dari pagoda ilahi. Ada pun untuk mengendalikan seluruh pagoda ilahi. Dia saat ini terlalu lemah, jauh dari cukup. Tapi meski begitu, itu sudah cukup membuatnya gila karena kegirangan. Sekitar satu jam kemudian, cahaya kemasan meredup dan formasi asal ilahi menjadi tenang. Jitiansing benar-benar kelelahan. Dia buru-buru duduk di tengah barisan dan meminum beberapa pil untuk memulihkan kekuatan sihirnya dengan cepat. Sehari semalam berlalu, Jitiansing telah memulihkan 80% energinya dan kondisi mentalnya juga kembali normal. Penuh antisipasi dan semangat, dia bersiap untuk mencoba mengaktifkan formasi ilahi. Burial of Heaven mengingatkannya, kamu belum memahami formasi asal ilahi. Kamu hanya dapat mengaktifkannya. Sebelum Anda mengaktifkan susunan ilahi, Anda harus memikirkannya dengan matang. Jika Anda dipindahkan melalui gerbang ilahi asal, dimanakah Anda akan muncul? Jitiansing terkekeh, tentu saja aku tidak akan dipindahkan ke 33 surga dari ras monster. Burial of Heaven tersedak sesaat sebelum dengan sabar menasihati, jika Anda dipindahkan keluar pagoda ilahi, Anda akan berada di alam rahasia yin yang dan tidak dapat pergi. Jika Anda dipindahkan ke lantai enam, mungkin ada bahaya yang tidak diketahui dan formasi di sana juga merupakan formasi dewa tingkat raja. Jika Anda dipindahkan keluar dari alam rahasia, bagaimana Anda akan memasuki alam rahasia dan kembali ke pagoda dewa? Jitiansing menjawab tanpa ragu-ragu, jika saya dipindahkan keluar dari dunia rahasia, saya akan kembali dan memikirkan cara lain. Jika aku dipindahkan keluar dari dunia rahasia, aku akan pulang saja. Saya akan menyempurnakan pagoda ilahi ini setelah saya menerobos ke alam dewa perang. Saya tidak percaya ada orang yang memahami pagoda ilahi ini lebih baik daripada saya. Mungkinkah ada seseorang yang bisa merebut pagoda dewa sebelum aku? Burial of Heaven melihat bahwa dia sudah memikirkan hal ini dengan matang, jadi dia tidak mencoba membujuknya sebaliknya. Jitiansing tidak ingin berdiam dalam keheningan yang mematikan ini lebih lama lagi, jadi dia buru-buru mengaktifkan formasi asal ilahi. Suara mendesing. Formasi asal ilahi menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mulai berputar. Garis dan diagram di tanah segera berubah menjadi ribuan segel yang dalam. Sesaat kemudian, formasi tersebut melepaskan cahaya putih pekat yang terkondensasi menjadi gerbang ilahi asal setinggi lebih dari 3 meter. Hati Jitiansing dipenuhi dengan antisipasi saat dia melangkah ke gerbang. Suara mendesing. Dalam kilatan cahaya putih, dia menghilang. 1989 Astaga! Kilatan cahaya putih menembus kegelapan. Saat cahaya putih memudar, seorang pemuda tampan berjubah putih muncul di kegelapan. Tidak diragukan lagi, dia adalah Jitiansing. Eh, sesuatu. Sepertinya tidak beres. Ketika Jitiansing mendarat di tanah, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat lingkungan yang gelap gulita. Di bawah kakinya ada lempengan batu hitam sedingin es, dan di sekelilingnya ada alun-alun yang diselimuti kegelapan. Tidak jauh di depannya ada sebuah altar yang sangat besar. Tingginya 60 meter dan membentang dalam radius 3000 meter. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Di bagian atas altar berdiri patung Dewa Perang Fajra berlengan enam yang mengjulang tinggi. Di sekitar altar terdapat lebih dari seribu patung monster dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mereka semua bersujud dan beribadah pada Dewa Perang Fajra di altar. Pemandangan yang begitu familiar membuat Jitiansing segera menyadarinya. Dia telah dipindahkan ke pagoda Dewa Tingkat Kedua. Aku, Jitiansing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya sambil tersenyum masam. Dia telah mempertimbangkan beberapa kemungkinan setelah memasuki Sekte Ilahi Agung. Mungkin dia telah dipindahkan ke dunia rahasia atau keluar dari sana. Atau mungkin dia telah dipindahkan ke tempat yang benar-benar asing. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Ilahi Yang Agung akan mengirimnya kembali ke tingkat kedua. Bukankah ini jebakan? Namun, Jitiansing tidak punya waktu untuk merasa tertekan. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa dalam kegelapan di depan, ada lusinan mata merah dan ungu tua yang menatapnya secara bersamaan. 25 pasang mata yang penuh dengan niat membunuh tersebar di sekitar altar. Mereka adalah 25 pria berjubah hitam berpenampilan aneh yang tidak terlihat seperti manusia. Asap hitam mengepul di sekitar mereka dan memancarkan aura berbahaya. Jitiansing sangat peka terhadap aura mereka dan segera mengenalinya. 25 pria berjubah hitam semuanya adalah ahli klan iblis dan mereka semua memiliki kekuatan alam crossing calamity. Berengsek, mereka iblis dari Dark North Mountain. Kecepatan Jisiu Luo begitu cepat hingga dia sudah mencapai level kedua. Jitiansing segera menyadari bahwa para ahli iblis ini adalah bawahan Demon Saint Jisiu Luo. Ketika dia memikirkan Jisiu Luo, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke atas altar. Benar saja, ada seekor binatang berwarna hitam pekat berdiri di atas altar. Binatang raksasa itu bersisik hitam dan memiliki cakar serta sayap yang tajam. Ia juga memiliki ekor yang bengkok, sama seperti asura yang legendaris. Ketika Jitiansing melihatnya, ia juga sedang menatap Jitiansing. Mata merahnya bersinar dengan seringai kejam dan haus darah. Umat manusia. Mulut Jisiu Luo yang tajam dan sempit bergerak sedikit saat dia berbicara dengan suara rendah dan dingin. Ia memandang Jitiansing dengan tatapan mengejek dan bertanya dalam bahasa umum benua yang terpatah-patah, Nak, beritahu orang suci ini identitas dan asalmu-asalmu, dan bagaimana kamu memasuki pagoda ilahi ini. Katakan sejujurnya dan aku akan memberimu kematian secepatnya. Jitiansing memandangnya dengan jijik dan mencibir, saat itu, Patriark Sweepao sama sombongnya dengan Anda. Belakangan, saya melumpuhkannya. Saya kira dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian sekarang. Jika kamu bosan hidup, aku akan memenuhi keinginanmu. Tiba-tiba mendengar kata-kata ini, pupil Jixi Uluo mengerut, dan cahaya dingin yang menyengat menyinari mereka. Tubuhnya gemetar dan bereaksi dengan cepat. Kamu bertarung dengan Patriark Sweepao. Anda menghancurkan tubuh dharmanya. Anda berasal dari pilar pegunungan surga. Penganut Tau Huanglong. Tidak. Jitiansing. Ya, Anda adalah Jitiansing. Sejak dewa iblis leluhur kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara, Jitiansing telah menjadi musuh terbesar ras iblis. Sebagai orang suci iblis dari Gunung Dunia Bawah Utara, meskipun ia tidak melihat Jitiansing dengan matanya sendiri, ia mengetahui penampilan Jitiansing. Jixi Uluo menatap Jitiansing dan membandingkannya dengan potret yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini segera mengkonfirmasi identitas Jitiansing. Awalnya terkejut, lalu dipenuhi kegembiraan, menampakkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Kekeke, aku tidak menyangka manusia cacing terkutuk sepertimu juga akan memasuki pagoda ilahi. Saya awalnya berencana pergi ke pilar pegunungan surga untuk membunuh Anda setelah menjelajahi alam arcane. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hebat sekali, kedua masalah itu bisa diselesaikan sekaligus. Jixi Uluo menyeringai dingin, dan aura pembunuh yang dingin melonjak dari tubuhnya. Dia mengepakkan sepasang sayap asura hitam lebar dan melepaskan kabut iblis tak berujung, menutupi radius 10 mil untuk mencegah Jitiansing melarikan diri. Kemudian, dia melambaikan cakarnya yang tajam dan memberi perintah kepada pusat kekuatan iblis di sekitar altar. Ayo pergi bersama dan tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara untuk menerima hadiahku. 25 pusat kekuatan iblis segera menerima perintah tersebut dan mengeluarkan harta sihir dan senjata mereka. Swosh, swosh, swosh. Semua orang menyerang Jitiansing dari segala arah, menggunakan teknik rahasia dan teknik rahasia mereka. Bayangan sihir ungu, merah, dan hitam, serta segala jenis sihir rahasia klan iblis turun dari langit. Area dalam radius 10 mil diterangi. Tanahnya berwarna ungu menyilaukan, seolah berlumuran darah. Jitiansing berada di tengah badai. Dia dikelilingi oleh 25 pembangkit tenaga listrik di tahap kesengsaraan, tapi dia tidak takut. Haha, kebetulan aku belum sempat menguji kemampuanku sebelumnya. Sejak aku bertemu denganmu, sudah takdirmu untuk mati. Saya akan menggunakan Anda untuk menguji kemampuan saya. Dia mencibir, cahaya hitam menyala di tangan kanannya, dan pedang pemakaman surga muncul dari udara tipis. Ayunkan pedangnya. Pedang pemakaman surga mengayun dan memadamkan cahaya perak sepanjang seribu kaki. Seperti bulan sabit, ia menyapu pusat kekuatan iblis. Bang, bang, bang. Langit penuh dengan bayangan ajaib, segala jenis cahaya iblis, cahaya darah, dan kabut hitam. Mereka semua dikalahkan oleh cahaya pedang perak dan roboh di tempat. Lebih dari 10 pusat kekuatan iblis tersapu oleh cahaya pedang dan terbang kembali sambil berteriak. Hanya beberapa cahaya pedang dan bayangan pedang yang tersebar mendarat di tubuh Jitiansing, menghasilkan serangkaian suara yang teredam. Namun, Jitiansing selamat dan sehat. Tubuh fisiknya terlalu kuat, dan pertahanannya sebanding dengan Marsial Sage. Orang biasa tidak bisa menyakitinya. Formasi serangan gabungan dari pusat kekuatan iblis dipatahkan oleh Jitiansing dalam satu gerakan. Di antara mereka, selusin setan terluka ringan atau berat. Di atas altar, Ji Si Uluo sedang menyaksikan pertempuran dengan senyum dingin di wajahnya. Saat dia tiba-tiba melihat pemandangan ini, senyuman dingin di wajahnya langsung membeku. Matanya melebar, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa kekuatan Jitiansing sebenarnya begitu kuat. Dia sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Marsial Sage dan setara dengannya. Ini tidak mungkin. Saat itu, Patriark Sue Pau berkata bahwa dia disakiti oleh Taoise Huanglong. Mungkinkah lelaki tua ini sengaja menyembunyikan kebenaran agar tidak kehilangan muka? Pikiran ini terlintas di benaknya, dan Ji Si Uluo tiba-tiba memahami sesuatu. Saat dia dalam keadaan linglung, Jitiansing telah menggunakan keahlian uniknya dan mulai membunuh. Telapak Naga Langit Pedang Bintang 7 Dia menyerang naga emas dengan telapak tangan kirinya dan menyerang pusat kekuatan iblis di sebelah kiri. Dia melambaikan pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan menikam 49 bintang api ilahi, membunuh lebih dari 10 setan di sebelah kanan. Para pembangkit tenaga iblis itu semuanya adalah para elit di Gunung Dunia Bawah Utara. Mereka hanya memiliki kekuatan lapisan kedua atau ketiga dari tahap kesengsaraan. Bagaimana mereka bisa menolak kekuatan ilahi Jitiansing? 1990 Dalam sekejap mata, lebih dari 20 ahli klan iblis dikirim terbang oleh Jitiansing. Semuanya terluka parah. Mereka berlumuran darah atau mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Terbukti bahwa meskipun Jitiansing baru berada di tahap delapan dari alam crossing calamity, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang Marsial Sage. Selain itu, keterampilan rahasia yang dia kuasai sulit untuk dihadapi oleh Marsial Sage biasa. Jisiu Luo akhirnya sadar. Dia kaget dan marah. Dia tidak lagi berani meremehkan Sumo. Dia meraung dan mengepakkan sayap hitamnya. Dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan bergegas menuju Jitiansing. Jitiansing, dasar pencuri terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Saat ia meraung, ia melambaikan sepasang cakarnya yang tajam dan menembakkan bilah cahaya hitam tajam yang menutupi langit menuju Jitiansing seperti badai. Astaga, astaga, astaga. Bilah cahaya hitam membelah langit malam dalam jarak seribu kaki. Lusinan retakan luar angkasa muncul. Kekuatan serangan Asura Demon Sage sungguh luar biasa. Jitiansing sedang ingin membunuh. Ketika dia melihat Jisiu Luo bergegas ke arahnya, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk menemuinya. Haha, kamu baru saja menjadi seorang Marsial Sage. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang Marsial Sage. Apakah kamu punya rasa malu? Tarian Raja Wali Emas, Pedang Pembelah Langit. Jitiansing berteriak dengan marah. Sepasang sayap emas muncul di punggungnya. Jubah perangnya yang telah berubah menjadi sepasang sayap. Dia sudah lama tidak menggunakan keterampilan rahasia ini. Sekarang skillnya telah berubah, kekuatannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sayap emas mengepak dan ratusan bilah cahaya kemasan menebas bilah cahaya hitam di langit. Terdengar suara teredam. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya. Esensi, Ki, dan rohnya bergabung dan menebas pedang perak raksasa yang panjangnya seribu kaki. Pedang raksasa itu dibentuk oleh kekuatan bintang. Itu dikelilingi oleh api ilahi perak dan sangat kuat. Astaga! Dalam sekejap, pedang raksasa itu menembus langit dan mengenai Ji Siuluo. Ledakan. Dengan suara keras, Ji Siuluo terlempar kembali oleh pedang raksasa itu dan mendarat dengan keras di tanah kosong di luar alun-alun. Tanah dihantamkan ke dalam lubang yang dalam, dan area sekitarnya terbelah, menyebabkan pasir dan batu beterbangan ke udara. Ji Tian Xing mengira pedangnya akan membelah Ji Siuluo menjadi dua. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, dia meremehkan kekuatan Ji Siuluo, terutama pertahanannya. Ketika pedang raksasa itu menyerang Ji Siuluo, ia melipat sayap hitamnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pedang besar yang terkondensasi dari api dewa bintang membelah luka di sayapnya, memperlihatkan tulang iblis berwarna ungu tua. Darah iblis dalam jumlah besar mengalir keluar. Namun, sayapnya tidak putus, dan lukanya tidak serius. Setelah jatuh ke tanah, ia berguling beberapa kali dan bangkit. Ia menyerang Ji Tiansing dengan lebih ganas, namun kekuatan tempurnya tidak melemah banyak. Bajingan kecil, akan kutunjukkan skill ultimate Asuraku. Asura hantu. Ji Siuluo sangat marah. Dia tidak lagi menahan diri dan menggunakan kartu asnya. Dia tidak lagi melepaskan mantra apapun. Sebaliknya, dia menekan tubuhnya di depan Ji Tiansing dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Astaga! 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 Dalam sekejap mata, sosoknya berkedip 18 kali di sekitar Ji Tiansing, meninggalkan 18 hantu. Setiap hantu memiliki postur menyerang yang berbeda. Mereka mengulurkan cakarnya yang tajam, menusuk atau mencakar titik vital Ji Tiansing. Bang! 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 Serangkaian suara teredam bergema di langit malam. Meskipun Ji Tiansing berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih terkena 9 kali. Tubuhnya gemetar saat dia dikirim terbang sejauh 5 kilometer. Ketika dia mendarat di tanah, jubah putihnya compang kemping, dan ada 9 bekas darah di kulit pucat kemasannya. Untungnya, tubuh fisiknya telah ditempar ratusan kali dan sebanding dengan Marsial Sage. Kalau tidak, dia akan dicabik-cabik oleh Ji Siuluo. Klan Iblis Asura memang luar biasa. Ji Tiansing membuang ekspresi menghinanya dan bergumam dengan nada muram. Dia tahu betul bahwa Asura Dao dari klan Iblis adalah yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Pembangkit tenaga ras Iblis yang mengembangkan Asura Dao memiliki tingkat pertahanan fisik, kekuatan, kecepatan reaksi, dan daya ledak yang tak terbayangkan. Di seluruh dunia, hanya klan naga yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Asura Dao dari klan Iblis. Legenda mengatakan bahwa ada elit klan Iblis yang tidak mengembangkan kekuatan Dharma Langit dan Bumi. Mereka hanya mengandalkan tubuh fisik mereka untuk menjadi orang suci. Menurut pengetahuan Ji Tiansing, hanya klan naga dan klan Iblis Asura yang bisa melakukan itu. Serangan Ji Si Uluo berhasil. Dia menyeringai dingin dan berkata, Haha, aku baru saja mengatakan bahwa aku akan mencabik-cabikmu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dengan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam lagi dan menyerang Ji Tiansing. Swash, swash, swash. Delapan belas Asura pantom lainnya muncul dan mengepung Ji Tiansing. Mereka menyerang titik-titik vital Ji Tiansing dari segala sudut dengan cara yang paling kejam. Ji Tiansing tidak lagi bertahan secara pasif. Dia menggunakan teknik rahasianya tanpa ragu-ragu. Tubuh naga langit. Mengaum. Dengan omen naga, tubuh Ji Tiansing memancarkan cahaya keemasan yang melesat ke langit. Dia langsung berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Cahaya keemasan yang menyilaukan berputar di sekitar tubuhnya seperti lapisan baju besi emas. Dia seperti dewa perang dengan baju besi emas. Dia memancarkan aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Baik itu pertahanan, kekuatan, atau kecepatan, semuanya meningkat beberapa kali lipat. Tanpa ragu, dia mengayunkan tinjunya dan mengangkat kakinya. Dia meninju 12 kali dalam sekejap dan menendang keluar 16 kali. Bam, 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 bam. Cahaya keemasan dari tangan dan kakinya bertabrakan dengan Asura Pantom. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, Asura Pantom runtuh dan berubah menjadi gelombang kejut destruktif yang menyebar ke segala arah. Gelombang kejut bercampur dengan cahaya keemasan dan cahaya hitam menyapu seluruh alun-alun. Hampir seribu patung iblis di alun-alun segera dihancurkan oleh gelombang kejut. Mereka berubah menjadi debu yang menutupi langit dan bertebaran di langit malam. Hanya altar dan patung Dewa Perang Fajra bersenjata enam di atas altar yang masih utuh. Namun, Ji Tianxing dan Ji Siuluo terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka tidak memperhatikan hal ini. Tak satupun dari mereka menggunakan mantra apapun. Mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik dan seni bela diri untuk melancarkan pertempuran paling sengit dan paling kejam. Setiap pukulan dan tendangan, setiap gerakan dan setiap gerakan akan bertabrakan dengan sengit. Mereka tidak menyerah sama sekali. Ini adalah pertempuran paling berdarah, tapi juga paling berbahaya. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan luka serius atau bahkan kehancuran tubuh fisik seseorang. Bam! Bam! Suara keras terdengar terus-menerus. Gelombang kejut yang dahsyat terus meledak di langit malam. Hanya dalam waktu seratus nafas, keduanya telah bertukar lebih dari seribu gerakan. Mereka menderita luka serius di sekujur tubuh. Dada, punggung, anggota badan, dan kepala Jitiansing semuanya berlumuran darah yang terus mengalir keluar. Pakaian dan rambut di tubuhnya sudah lama hancur. Jisiu Luo berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Lebih dari selusin tulang sayapnya patah dan ekornya yang berduri patah. Tulang-tulang di dadanya hancur dan roboh. Darah iblis berwarna ungu mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Semakin banyak Jisiu Luo bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Ekspresinya juga menjadi lebih buruk. Pertarungan jarak dekat adalah keahliannya. Itu juga merupakan keterampilan pamungkas yang dia banggakan dan sumber kepercayaan dirinya. Namun, manusia yang beberapa kali lebih lemah dari klan iblis sebenarnya bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan klan iblis. Lebih penting lagi, kekuatan, pertahanan, dan seni bela diri manusia ini lebih unggul darinya. Dia dipukuli sampai babak belur. Terima kasih telah menonton!